Intro Komisi 4 DPR RI melakukan panen padi dan berdialog langsung dengan petani Kabupaten Utama Mandiri Kampung Waningap Mirab atau SP5, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Rabu 4 Oktober 2023 Kunjungan anggota Komisi 4 DPR RI kali ini memastikan kemajuan pengembangan pangan dan pertanian di Kabupaten Merauke Seperti diketahui Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari lima daerah di Indonesia Yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional pengembangan pangan Budi Setiawan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dalam sambutannya menyampaikan penghargaan kepada para petani Kabupaten Utama Mandiri Yang terus bekerja di sawah meskipun ada beberapa kesulitan yang dihadapi Di sini saya lihat letak salurannya di bawah dari lahan sawah Apakah kompanisasi yang bapak-bapak perlukan ini untuk menyedot air dari sini ke sawah Atau dari kari kepada saluran Dari kari ke saluran Nah kalau salurannya ini kemudian di bawah sawah Nalirinya gimana Pak? Pakai juga Sejot lagi Sejot lagi Pakai apa lagi? Kompan lagi Wah Betul-betul kompanisasi Kompan dua kali Kalau musim hujan gimana Pak? Banyak air Banyak air Perlu juga kompa Pak? Kompa ke luar Di kompa juga? Iya Jadi musim kering perlu kompa Musim hujan pun kompa juga Pak Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Tanaman Pangen Suhandi menjelaskan Luas baku sawah Kabupaten Merauke 32.000 hektare Setahun dua kali tanam Luas tanam 64.000 hektare Dan produksi beras 115.000 ton Luas baku sawah di Merauke itu 30.000 hektare Luas bakunya Jadi yang sama dengan Kabupaten Merauke di Jawa Kemudian setahun rata-rata dua kali tanam Artinya luas tanam atau panel sekitar 60.000 hektare Luas tanam Merauke 64.000 hektare Jadi betul Setahun dua kali Nah produksi beras lebih dari 100.000 ton Ini berapa beras? 150.000 hektare Serauke setahun berapa ribu ton Di akhir salah satu petani menyampaikan beberapa kesulitan yang dihadapi saat musim kemarau adalah kesulitan air Maka dari itu petani berharap ada perbaikan saluran air di sekitar sungai Agar dapat mengalirkan airnya ke lahan sawah di distrik tanah miring Juga disarankan popa air, penih dan tambahan pupuk MPK Sebagai informasi, Komisi 4 Kementan bersama Pemda setempat juga para petani melakukan panen padi dengan kombinasi Padi dengan varietas Inpani 36 menghasilkan sekitar 4 ton beras per hektare Dengan biaya produksi sekitar 10 juta rupiah per hektare Dengan harga jual beras 11.000 rupiah per kilogram Petani di Merauke tidak menjual gabah tetapi mereka menjual dalam bentuk beras Dan petani di Merauke rata-rata melakukan panen setahun dua kali Adi Wiranata, Fatih Albana, Tim TV Tani mengabarkan Terima kasih telah menonton!